MENGURAI KUSUTNYA PENYERAPAN ANGGARAN Hati-hati ini, yang belum ada di PANYA saja masih gede banget. Mungkin pakluk persenan, belum ada di PANYA, belum ada gimana. Mau realisasi. MENGURAI KUSUTNYA PENYERAPAN ANGGARAN Sampai Rp695,2 triliun yang mencakup program penanganan medis dan pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Sejauh ini, penyerapan anggaran paling besar terdapat pada program perlindungan sosial, yakni 39 persen ada pun penyerapan untuk stimulus bagi usaha mikro, kecil, dan menengah sebesar 25 persen. Hal itu pantas membuat geram, karena penyerapan anggaran mestinya bisa membantu menjaga daya beli masyarakat. Sekarang ini daya beli terus turun, dan hasil kalkulasi INDEF menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia akan memasuki zona risesi di kuartal 3 2020. Penyerapan anggaran perlu didorong sebesarnya. Motor penggerak ekonomi kini benar-benar di tangan pemerintah, sebab swasta dan masyarakat telah babak belur sejak awal pandemi. Maka mustahil berharap rakyat memiliki daya beli, sementara tabungan saja sudah tergerus akibat berkurangnya pendapatan, ataupun PHK. Di sisi lain, faktor-faktor kendala penyerapan anggaran bukannya tidak diketahui. Kendala landasan hukum akibat realokasi anggaran itu, misalnya telah dipayungi lewat Perpres 72 Garis Miring 2020 tentang perubahan postur dan rincian APBN tahun anggaran 2020 yang ditetapkan 24 Juni 2020. Selain itu, seperti dijelaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Presiden juga telah mengundang seluruh aparat penegak hukum, Kejaksaan, Kepolisian, KPK, BPKP, dan LKPP. Pertemuan itu untuk menepis kekhawatiran para menteri, pejabat eselon 1, dan 2 dalam melaksanakan pencairan anggaran di tengah pandemi dan menghadapi audit BPK. Tidak hanya itu, Presiden pun terus mendorong agar regulasi yang menghambat segera direvisi. Namun, segala dorongan dari atas tersebut nyatanya memang belum diikuti para pembantu dan pejabatnya. Salah satunya terlihat dari belum adanya daftar isian pelaksana anggaran atau DIPA bagi 40% anggaran. Tanpa DIPA, tentunya anggaran tidak mungkin dicairkan. Sayangnya, di pos anggaran lainnya, ketakutan dan kehatian-hatian ekstra para pejabat menjadi bumerang. Pantas dikatakan ketakutan karena alasan kendala realisasi anggaran yang sulit dimengerti. Contohnya, adalah Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang mengatakan alasan moral hazard atau kelambatan dalam pencairan anggaran. Salah satu anggaran kesehatan yang berada di bawah kementerian itu adalah insentif tenaga kesehatan sebesar 1,9 triliun rupiah. Selain berada di pusat, insentif nakes itu juga berada di bawah anggaran daerah. Jumlahnya mencapai 3,7 triliun rupiah. Sekali lagi kita sepakat bahwa akuntabilitas adalah hal yang penting dalam pengelolaan anggaran. Meski begitu, pelaksanaan prinsip akuntabilitas semestinya beradaptasi dengan kondisi yang ada. Artinya, adalah tugas para menteri dan pejabat untuk menegakkan prinsip kehati-hatian dengan sekaligus mempercepat laju kerja. Para birokrat yang tidak mampu menyesuaikan kerja dengan kondisi kedaruratan, sesungguhnya sesederhananya pekerja yang tidak cakep. Sebab itu, sudah saatnya Presiden tidak mengubar kegeraman, melainkan bertindak nyata dengan mencopot para pembantunya yang tidak kompeten. Sebab, tanpa ketegasan ini, realisasi anggaran tetap akan berjalan lambat sementara kondisi kian gawat. Sampai jumpa.